Blue Screen of Dead, BSOD, lagi rame ya dan viral, dan ini apa, dialami oleh sebagian pengguna Microsoft Windows di seluruh dunia, dampaknya luar biasa. Blue Screen of Dead, komputer kalian Blue Screen, kalian gak bisa ngapa-ngapain, tetapi ada solusinya. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana solusi untuk memperbaiki PC atau komputer kalian yang menggunakan Windows yang terkena BSOD. Oke, Blue Screen of Dead, langsung disimak caranya ya. Kamu bisa langsung pilih Recovery Windows ya, kemudian pilih si Advanced Repair Option, kemudian pilih Troubleshoot, kemudian pilih Advanced Option, kemudian pilih Start Up Stating, kemudian pilih Restart, dan pilih nomor 4 untuk Restart ke Save Mode. Setelah masuk ke Save Mode, buka Windows Explorer, masuk ke folder Windows, masuk ke folder System32, scroll ke bawah, cari folder Reverse, masuk ke folder CrowdStrike, kemudian cari di kolom pencarian C-0000291.sys. Kalau sudah ketemu, hapus file tersebut dan silakan kamu restart komputer kamu.